Nah dengan dia pergi tergopoh-gopoh, teleponnya ketinggalan. Itu jalan siapa kalau bukan tangan Tuhan? Ternyata foto-foto yang tidak senonoh itu, yang sudah didelate, ternyata masih terkumpul di spam. Foto yang mereka tanda tangan berdua. Begitu aku lihat tanda tangan mereka berdua, kok ada nama aku? Ini Rahman sebagai istri, Suprajarto. Terus aku berpikir, ini berarti mereka nih mau memasukkan tanda tangan aku dong. Bapak sudah melanggar kode etik ke profesion Bapak. Saya bilang begitu kepada notarisnya. Foto-foto yang tidak senonoh, yang dilakukan selfie oleh dia, dia kirim ke handphone suami saya. Malah pembela si perempuan itu. Kalau hal ini yang saya hadapi, tentunya saya berharap dan tidak ingin istri sah yang lain juga harus mengalami nasib seperti saya. Dengan kondisi yang seperti saya saja, saya sudah merasakan sakit hati, saya merasakan terzolimi, saya merasakan, wah berkecamuk ya, seorang istri dizolimi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Maya Al-Adul TV. Pintang tamu yang akan aku ajak bicara hari ini, merupakan seorang aktris yang legendaris, yang mungkin zaman aku dulu kecil, beliau sudah melanglang buana dari TV ke TV, dari film ke film, dan mungkin sudah lama menghilang ya. Namun akhir-akhir ini, tiba-tiba aku terkejut di media-media, banyak berita berseliberan tentang beliau, dengan kabar yang kurang sedap. Apa kabar Mbak Yaini Rahman? Alhamdulillah, kabar baik, cantik. Baik ya. Alhamdulillah. Oke, aku kan kaget nih Mbak, Mbak Yaini kan ibaratnya, kalau dalam budak karir keartisan, sudah hilang nih ya, keartisan film. Dibilang hilang, tidak juga sih, memang aku sampai dijulukin, artis yang 10 tahun sekali muncul gitu. Belum lama ini, aku baru selesai syuting film, Air Mata di Ujung Sanjada. Oh gitu. Yang insya Allah, mudah-mudahan tahun depan, eh tahun depan, bulan-bulan depan lah. Oh gitu. Bisa tayang di bioskop. Itu setelah berapa puluh tahun menghilang, benar balik lagi? Jadi 10 tahun yang lalu, yang lalu-lalu, dua kali 10 tahun, aku ditawarkan film di bawah lindungan Ca'bah. Terus 10 tahun, hilang. Hilang. Terus main lagi kemarin, di bawah Air Mata di Ujung Sanjada. Sebagai, perannya sebagai? Sudah sesuai dengan usia, jadi perannya sebagai ehang. Oke Mbak Yeni. Ini kan kabarnya, di media kan agak kurang sedap nih. Apalagi kan, disedap-sedapin aja sih sayang. Cuma aku sebagai, fans Mbak Yeni kan, kayak, waduh, ada apa gitu kan. Aku yang ngefans loh. Masya Allah. Nah, kabarnya kan sampai, dibilang katanya ada, pemalsuan pada tangan, pada tangan Mbak Yeni. Iya, iya. Sampai ada kabar perselingkuhan. Aku baca di media ya. Ya, belakangan ini memang jadi viral juga ya, masalah-masalah, sebenarnya masalah rumah tangga. Yang aku sendiri secara pribadi tidak menginginkan dan tidak menghendaki bahwa masalah ini sampai naik ke permukaan dan menjadi konsumsinya publik, para media publik ya. Sebenarnya itu tidak diinginkan sih. Tapi rasanya, setelah aku sebagai istri sah, mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan itu dan suamiku, itu boleh dikatakan dua tahun yang lalulah, di tahun 2001 akhir. 2021? 2021 akhir. Aku mulai mulai yakin bahwa memang ada perempuan lain selain aku istrinya. Nah, terus pada saat itu aku setelah pandemi kan memang belum pernah menengok cucu di Paris. Aku pergi ke Paris. aku masih juga tawarkan mau ikut nggak ke Paris nengok cucuku. Tapi dia mengatakan bahwa dia belum divaksin Pfizer. Alasan mungkin kali ya. Akhirnya aku ke Paris. Nah, selama aku di Paris juga dia tidak pernah menghubungi aku. Jadi mungkin ya, kita sebagai istri, terutama sebagai perempuan, jangan terlalu percaya seribu persen terhadap laki-laki, terhadap suami. saya tipikal istri yang tidak mudah cemburu. Sama. Iya. Kamu kalau nggak salah ke Januari juga ya. Iya. Gak sama sama aku. Itu cek banget ya. Aku juga 18 Januari. Wow. Masih ya pertengahan-pertengahan Januari. Jadi, kalau boleh cerita, tipikal aku sebagai istri itu bukan mudah cemburu. bahkan aku terlalu percaya kepada suamiku. Karena hampir setiap tahun kita melaksanakan ibadah umroh. Bahkan haji. Jadi, aku yakini bahwa dia cukup agamis. Tentunya, kalau orang yang berpegang teguh kepada keyakinan agama, seharusnya tahu rambu-rambu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang bisa berdampak, berbahaya buat keluarga. Nah, aku yakin. Dan aku juga memang sejak suamiku lengser ya dari tugasnya. Aku tuh sibuk di Bali karena aku membangun resort. Bangun resort sehingga mungkin ya dianggap bahwa peluang itu terbuka luas. Bahkan mengatakan juga dia bahwa pada saat dia keluar dari tugasnya. Perempuan itu ikut keluar. Begoknya aku sebagai istri, dia bilang gini, mah, dia ikut keluar loh. Oh, Alhamdulillah ya. Namanya suami saya, Lengser tuh ada pegawainya ikut keluar kan berarti loyal ya. Setia dong ya. Ya, aku polos-polos aja gitu. Enggak punya perasaan apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya belakangan terus dia juga bilang, nanti kita mau bakun perusahaan untuk menerusin kerjaan ini. Masih ya. Ya, gak apa-apa. Kasian juga buat aku kalau perempuan itu kehilangan pekerjaan. Jadi aku memang sangat suka bahwa perempuan itu harus kerja. Harus mandiri. Harus independen. Sehingga pada saat dia Lengser, aku malah mengatakan bahwa dia tuh bagus kalau memang mau ada kerjaan lagi sama-sama suamiku. Jadi sama sekali gak punya pikiran negatif. Jadi perempuan itu bukan tidak kenal aku sebagai istrinya suamiku gitu loh. Kenal. Bahkan kalau tugas di waktu itu ada tugas ke Amerika dia juga ikut dengan media-media gitu. Jadi memang dia dipekerjakan bukan sebagai karyawan tetap ya. Bukan sebagai karyawati tetap. Tapi kayak semacam outsourcing lah gitu ya. Ceritanya seperti itu. Jadi dia mengorganize media-media. ikutlah sama suamiku gitu ya. Dan aku ada gitu. Tapi di luar pengetahanku kadang-kadang ada tugas juga ke negara Asia yang lain. Aku gak bisa ikut. Dia yang mengorganize. Jadi mungkin itu kesempatan-kesempatan yang membuat mereka akhirnya punya hubungan. Dan aku yakin sebelum Lengser itu sudah ada perselingkuhan. Kalau kita bicara masalah kita laporin ke perselingkuhan dalam kasus hukum gitu ya. Kan sebenarnya agak susah untuk dibuktikan. Begini. Pada saat aku kembali dari Paris aku udah semakin yakin bahwa ada perempuan lain dan aku kembali pulang itu dengan niatan untuk menyelamatkan rumah tangga. Marilah kita sebagai suami istri kita berkomunikasi kita dialog duduk sama-sama. Apa sih yang menjadi permasalahan gitu kan. kenapa dia mesti lari juga ke orang lain gitu. Kan supaya kita tuh bisa sama-sama instropeksi. Dalam rumah tangga itu kan gak selamanya juga baik-baik aja gitu kan. Pasti ada plus ada minusnya juga gitu. Nah tapi dia selalu menghindar untuk diajak bicara karena memang udah udah keblinger kali ya sama perempuan itu ya. sampai kita tuh gak punya kesempatan untuk komunikasi pada saat saya pulang pun saya tanya saya pulang untuk menyelamatkan rumah tangga saya. Coba kita bicara. Eh dia malah pergi. Dia bilang ada perluan lah di Jogja lah ini-ini-ini. Saya bilang bisa gak dibatalin dulu perginya supaya kita punya kesempatan untuk bicara. Ini dia pergi. Satu itu udah gak ada etika baik. Nah dengan dia pergi tergopoh-gopoh teleponnya ketinggalan. aku ambil. Oke. Itu jalan siapa kalau bukan tangan Tuhan. Iya. Aku bukan tipikal kayaknya gengsi ya mencari informasi tentang suami kesini-kesana tuh kayaknya bukan tipikal aku gitu gengsi banget. Jadi aku coba sendiri akhirnya memang Tuhan juga yang memberikan kesempatan aku untuk mendapatkan handphone itu. Tanpa terjadi keributan tanpa terjadi perlawanan dia buru-buru ninggalin aku handphonenya ketinggalan. Dari handphone itu ya aku langsung Alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan handphone ini menjadi bukti buat aku. Sehingga kalau aku menuduh itu bukan fitnah. Kalau aku menuduh itu bukan kata orang kata sini kata sana enggak. Tapi dari handphone ini aku langsung backup semua data yang ada di situ. Ternyata foto-foto yang tidak senonoh itu yang sudah di-delayed ternyata masih terkumpul di Spam. Dan itu usia di Spam itu San mestinya 30 hari. Ya kalau barai skrim sih mulus tahun 2 tahun juga tetap aja bisa dibongkar gitu kan. Tapi kita sebagai orang awam begitu lewat 30 hari buah salam gitu kan. Ngapain bongkar-bongkar lagi gitu kan. Tapi ini foto-foto yang tidak senonoh itu aku ketemukan di usia 2-8 hari. Jadi ibarat 2 hari lagi dia ke laut tuh. Aku udah enggak bisa dapat bukti-bukti itu. Ternyata dari bukti-bukti foto-foto yang tidak senonoh rasanya juga malu gitu. Untuk diperlihatkan ke siapa ini ngaduknya kemana gitu. Ini kan masalah aib gitu kan. Tapi kemudian aku mendapatkan lagi foto yang mereka tanda tangan berdua. Begitu aku lihat tanda tangan mereka berdua kok ada nama aku? Yeni Rahman sebagai istri Suprajarto. Terus aku berpikir ini berarti mereka nih mau memasukkan tanda tangan aku dong. Mulai disitu aku melacak. Belum ke masalah foto dulu. Walaupun itu dari tangan aku. Aku mulai melacak aku mulai meminta ke lawyer ini gimana kalau ada aset hasil bersama kita sebagai suami istri. Mau itu nama suami mau itu nama istri pokoknya itu hasil bersama. Selama tidak ada perjanjian pisah harta ya. Iya. Nah terus kemudian itu aku coba ke lawyer lawyer menyarankan aku sebaiknya buat laporan ke polisi. Itu laporan ke polisi itu gak bisa langsung besok ditindak lanjutin ya. Dia akan memakan waktu berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Buat aku sambil menunggu hasil yang paling konkret dari polisi aku masih menahan soal foto-foto itu dengan harapan ah mudah-mudahan suamiku masih punya etika baik mereka sadar perempuan itu yang dikatakan pelakor pelakor ya perusak pengambil suami orang gitu kan pengambil laki orang rebut-rebut rebut laki orang itu juga aku merasa mudah-mudahan mereka sadar setelah istrinya tahu karena sudah mulai aku lapor ke polisi nah setelah ada hasil 14 April yang lalu di 2023 ada hasil yang menyatakan hasil lab bahwa keduanya menjadi tersangka disitu aku berani berani untuk mengambil satu tindakan setelah ada pihak polisi juga ya namanya media itu kan di setiap instansi kan pasti ada pasti nongkrong di polda nah ini yang di Jakarta Selatan oh Jakarta Selatan kenapa aku laporkan di Jakarta Selatan karena tanda tangan itu dilakukan di Jakarta Selatan objek rumah yang di ambil oleh si perempuan itu itu di Bandung tapi kok bisa ya objeknya ada di Bandung tapi di tanda tangan ini di depan notaris atau memang notaris-notarisan itu di Jakarta sebenarnya juga ini notarisnya juga sudah menyalahgunakan sumpah sebagai notaris gitu kan objek di Bandung kan harusnya kedua belah pihak datang ke Bandung nah akhirnya aku cari tahu aku datang ke Bandung untuk menomain si notaris itu saya datang ke sini saya mau lihat benar ada tanda tangan saya untuk sebuah akte ya kan oh notaris itu berkelit oh kalau saya bilang notaris ini berkelit berarti notaris ini di pihak perempuan itu berarti ya kan kayaknya di berkelit berkelit sampai akhirnya oke saya cuma tanya waktu itu penanda tanganannya dimana oh disini bu di Bandung iya bu di Bandung pak saya tidak ingin mempermasalahkan bapak sebenarnya tapi kalau bapak mempersulit saya saya akan persulit bapak sebagai notaris bapak sudah melanggar kode etik keprofesian bapak saya bilang begitu kepada notarisnya oh iya datang ke sini akhirnya saya jebrakin foto itu ini tanda tangannya di Jakarta Selatan pak di Jakarta tanggal sekian tanggal sekian kan kalau kita dapat gambar-gambar itu dari telepon kan ada tanggalnya ada ada lokasinya ini pak akhirnya notaris itu gak bisa bilang apa-apa pada saat itu saya udah mau melapor ke kepolisian yang ada di Bandung tapi saran pengacara saya di tempat di tanda tangan ini akhirnya di Pores Jakarta Selatan setelah ada hasil lab yang menyatakan keduanya itu sudah menjadi tersangka harapan saya juga tidak berhenti sampai di situ seharusnya ditindaklanjutin juga pemanggilan mereka sudah dipanggil satu kali dan dua kali mengabaikan panggilan itu ya saya berharap mudah-mudahan polisi akan mengambil satu tindakan yang lebih tegas karena apa bukan semata-mata saya melihat dari sisi asetnya tapi ini menyangkut harga diri saya ya kan ini menyangkut harga diri dan martabat juga keluarga kok bisa ya tanda tangan orang lain yang bukan haknya dilakukan oleh dia jadi suami saya itu memberikan kuasa kepada perempuan ini selingkuhannya terus tanda tangan ini entah siapa yang masukkan tapi rasanya saya yakin dia sendiri yang akan melakukan dia sendiri melakukan karena saya bisa lihat garis-garisnya membuat tanda tangan saya agak salah membuat parah saya agak salah karena saya berkeyakinan bahwa suami saya disuruh suami saya diminta dipaksa mungkin untuk melakukan apa yang dia inginkan itu akhirnya disini saya melihat ini kan bahaya janganlah sekali-sekali kita merebut yang bukan hak kita kalau masalah ini tidak dilakukan untuk efek jerah kepada perempuan ini ini kan berbahaya bisa atau mungkin sudah ada juga laki-laki lain yang menjadi korban dia dan atau juga mungkin ada aset-aset lain yang juga dipasukan oleh dia terus bagaimana nanti nasib ke depan anak saya apalagi kalau saya sudah mati jadi ini disini yang saya perjuangkan adalah bukan cuma semata-mata harga diri saya juga atau kepentingan saya pribadi tapi ini untuk kelangsungan masa depan anak-anak saya kalau dia bisa seenak-enaknya tidak dikasih efek jerah efek jerah nanti dia memasukkan yang lain-lain lagi hanya untuk kebutuhan dia saya bahkan menemukan surat dia kepada suami saya menyatakan bahwa saya keluar dari bank tersebut uang saya cuma 20 juta mau minta kepada keluarga saya orang tua saya juga kesulitan ekonomi maaf-maaf ya kalau sampai saya menyebut sampai kedua orang tuanya kesulitan karena memang ada surat dia kepada suami saya foto-foto bugil suami saya foto-foto yang tidak senonoh yang dilakukan selfie oleh dia dia kirim ke handphone suami saya ini punya motivasi apa punya tujuan apa kan seharusnya tidak boleh foto-foto kayak gitu foto-foto ciuman foto-foto tindihan itu dikirim ke hape suami saya berarti kan mungkin ya ada indikasi perempuan ini punya maksud atau punya tujuan untuk mem-blackmail suami saya kalau keinginannya tidak dipenuhi atau mungkin juga ada indikasi untuk melakukan pemerasan jadi apa yang saya lakukan sebagai istri sebenarnya karena saya cinta saya sayang saya punya tanggung jawab kekeluarga sebenarnya saya ingin menyelamatkan suami saya tapi ini sebaliknya suami saya sudah sebegitu terperangkap menjadi jinak entah kekuatan apa sehingga bukannya malah berlindung kepada istrinya bukan kembali kepada keluarganya setelah ini ketahuan malah pembela si perempuan itu kan tambah sakit hati kita sebagai istri gitu loh ceritanya kayak gitu lah jadi seharusnya kan dia lebih peka dan tanggap kenapa foto-foto itu diselfie dan dikirim ke hape dia perempuan ini punya maksud dan tujuan apa jangan-jangan dia mau memeras jangan-jangan dia mau blackmail kalau tujuannya gak kesampean terbukti lagi mungkin suami saya dipaksa untuk memberikan satu surat kuasa pada saat itu saya di Paris karena notaris itu saya tanya saya mulai tanda tangan saya karena saya tidak pernah melakukan tanda tangan apalagi memberi kuasa kepada perempuan ini gitu karena saya tahu perempuan ini dan dia kenal saya saya tidak pernah memberikan surat kuasa itu tapi notaris itu agak ngenyal ya atau mungkin memang udah sekongkol gitu sama perempuan itu dia gak mau memperlihatkan tanda tangan yang dipalsukan itu jadi saya semakin jelas bahwa memang ini ada satu kerjasama atau memang punya maksud-maksud tertentu gitu loh dalam hal ini kan saya sebenarnya melindungi suami saya supaya tidak terjerat terlalu jauh tidak terperangkap terlalu jauh dan ini juga untuk menjaga martabat keluarga dampaknya nanti kepada anak-anak kelangsungan anak-anak di masa yang akan datang ini bagaimana gitu loh jadi inilah yang mendorong saya sampai akhirnya saya harus laporkan masalah ini ke polisi oh ini es campur di rumah kita es campur yang aku sangat suka sama ini jajanan apa nih bak oh ini ongol-ongol ongol-ongolnya juga enak enak banget sebenarnya aku lagi syuting di restorannya Mbak Yanirahman rumah kita ya sama restoran sama kita di jalan Surabaya Menteng dimana makanan bisnis spesialnya adalah ada sate domba bule bule sum-sum bule sum-sum harus coba dong iya iya karena kakakku tuh sering banget mongkrong disini tapi pernah ketemu aku juga sih ya kemungkinan ya iya gak cerita ya jadi Mbak Yanirahman Mbak Yanirahman melihat foto-foto di handphone di sampahnya handphone lah yang sampahnya foto-foto itu semua jadi tau segala sesuatunya entah foto-foto tidak senonok atau mungkin ada segala macem foto yang pernah ada tangan dan segala macem apakah sebelum tahu handphone sebelum handphone itu ketinggalan dan melihat foto-foto di sampahnya foto itu kok udah tau bahwa gini pasangan itu ada perselingkuhan yang namanya istri kan pasti juga punya telepati ya punya mata batin ya dan rasa ya kalau di rumah tuh saya lihat dia kayaknya agak sembunyi-sembunyi telepon gitu kan tapi namanya istri kita mau negur tuh malu sendiri gitu loh aku tuh gengsi gitu ya kamu nelfon siapa sih gitu itu bukan dipegal aku terus kalau aku keluar kamar dia lagi telepon ada gitu gimana gak mau negur juga pernah pulang dari luar kita sama-sama pulang ke rumah dia selalu alesan mama naik dulu deh saya mau baca koran kayaknya coba menghindari atau coba mencari momen-momen untuk bisa menghubungi perempuan itu gitu loh ada tapi juga gengsi aku mau nanya karena gak lihat di mata kepala sendiri gak pernah denger juga dari temen atau dari siapapun aku mau menanya kecurigaan-kecurigaan di handphone juga kayaknya eh gue gengsi ya gitu loh perasaan saya ini suami ini kurang apa lagi sih dapet aku gitu loh saya pernah mau bawa dia tuh pulang dari Mekah tuh hampir mau mati karena empedunya hampir mau pecah di Mekah aku buat pulang ke Jakarta ke Indonesia sempet-sempet mau transit dulu lagi di Dubai itu durasinya cukup panjang dikasih obat untuk penahan sakit terus painkiller gitu itu juga pengalaman-pengalaman yang rasanya sebagai istri aku sepenuh hati sepenuh hati mengurus dia lillahi ta'ala karena pada saat itu waktu dia melamar aku baik-baik dengan keluarganya aku pada saat itu tidak berniat untuk berumah tangga lagi buat apa gitu loh aku lebih bahagia hidupku dikelilingin banyak temen perasaan aku daripada satu orang yang menyayangin aku aku lebih senang temen yang banyak menyayangin aku dan aku tidak pernah sepi selalu rumahku rame temen-temen semua kumpul kalau traveling juga mesti gak punya satu orang rame-rame gitu jadi memang tuh hobi-hobi aku tuh memang dari muda aja aku gak pernah pacaran tuh diapelin berdua tuh gak pernah rame-rame terus gitu loh gak pernah tuh nonton berdua bioskop gitu berdua tuh gak pernah jadi kalau mau jalan sama aku ya pasukan gue mesti ikut semua jadi memang aku lebih senang punya temen banyak dan temen-temen aku tuh Alhamdulillah sayang semua sama aku Alhamdulillah gak yang tua gak yang muda semua sayang sama aku terima kasih jadi apa ya kecurigaan-kecurigaan itu pasti ada gitu tapi untuk menegur itu gak gak malu sendiri gitu loh karena gak ada bukti pernah telepon bentar-bentar teleponnya makin ini signalnya gak bagus aku curiga pernah dia nengok aku di Bali karena aku lagi bangun resort di Bali memang aku waktu itu kerja ngurusin resort dari A sampai Z semuanya tuh beli pernak-pernik pernak-pernik tuh sendiri semuanya sehingga aku stuck gak bisa balik-balik ke Jakarta tapi dia masih mundar-mandir normal lah masih mundar-mandir belakangan tuh aku tanya Pak sayang kan tiket Jakarta-Bali kalau dipakai cuma semalam dua malam ngapain juga gitu kan yuk tau ada kerjaan-kerjaan kerjaan apa sih sebenernya gitu loh kan sebenernya juga dia udah pensiun ada kecurigaan-kecurigaan kayak gitu terus setelah memang dua tahun ini tiba-tiba dia mau lagi jabat sebagai komisaris di salah satu bank di Jawa Timur gitu ya kan padahal dulu katanya mau istirahat nikmatin hari tua bersama anak-anak dan cucu kita jalan-jalan kok ini lenyap semuanya gitu terus pada satu ketika saat di Bali aku tuh masih bisa berdialog sama dia Pak nanti ngobrol yuk disana di kolam renang di pendopo saya udah siapin pisang goreng kopi teh dengan harapan ini mungkin kesempatan aku ingin menanyakan sesuatu akhirnya aku coba tanya ini sebenernya hubungan suami istri hubungan rumah tangga kita ini normal gak kita karena aku juga terlalu sibuk kerja mungkin atau karena dia juga stres depresi keluar dari tugas dia di salah satu bank dengan cara yang mungkin gak menyenangkan kita berpikir mungkin suami saya stres terus hubungan suami istri juga berjalan seperti ya gak ada apa-apanya gitu loh karena memang tujuan rumah tangga kan bukan untuk kebutuhan seksual aja kan tapi kita cari partner kan untuk bisa bertukar pikiran bisa ngobrol bisa saling support saya kenal suami saya pada saat itu baru satu bulan menjabat jadi direktur di salah satu bank sampai akhirnya saya bisa mendamping dia sampai mengawal karir dia ke puncak orang nomor satu di bank tersebut pertama terus pindah juga di salah satu bank sebagai wadirut sampai saya bisa mengawal karir suami ke puncak karir yang tertinggi yaitu orang nomor satu di salah satu bank ini kan satu anugerah ya yang harusnya disyukuri saya baru kenal dia cuma baru satu bulan jadi direktur loh sampai akhirnya bisa mengawal karir dia menjadi jabatan yang tertinggi orang nomor satu di salah satu bank itu udah puncak karirnya disyukuri mau ke puncak karir yang seperti apa lagi itu udah puncak karirnya sama kayak aku di film tau diri gitu loh sekarang udah harus giliran anak-anak muda mereka harus berjuang mereka harus juga berkarir dengan keras tapi jangan lupa juga mereka harus mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang atau hari tuanya bahwa mereka juga harus punya pekerjaan yang jelas gitu ya walaupun saya kecil-kecilan saya punya bangun resort karena ini juga faktor pandemi gak bisa kelayapan kemana-mana akhirnya saya bangun itu dan itu pun juga kontrak waktu itu masih bisa kontrak di 25 tahun 30 tahun saya coba bangun pelan-pelan sesuai dengan kemampuan saya saya tidak bermimpi untuk bikin resort di atas 100 kamar kita mati dua kita gak bawa tapi saya kepengen ada hari tua punya sesuatu yang akhirnya saya juga bisa nikmatin gitu kan seperti ini restoran yang saya kasih nama di rumah kita ini tempat tinggal saya pribadi ini udah 27 tahun yang lalu akhirnya saya bikin restoran juga gak pakai planning gak pakai visi-visi tadi lah harus mempersiapkan riset dan lain-lain enggak suasana kayak rumah aja cuma saya kasih gebelok-gebelok gitu kok jadi serius gitu akhirnya tempat silaturahmi teman-teman kumpul disini udah sih gitu makanya ya kalau boleh berpesan sih jadi perempuan memang harus kuat bisa berdiri di atas hatinya sendiri iya kita jadi perempuan itu harus kuat ya sayangnya dan juga kita jadi perempuan itu jangan jangan lemah apapun ujian yang kita hadapi dan harus kita lalui sebaiknya harga diri itu di atas segalanya ketimbang harus jadi jual diri oke pertanyaannya ini kan mbak Yed ini kan ingin sekali mengembalikan suami kebalik pada keluarga saya menunggu sudah hampir lebih dari 2 tahun yang lalu ini sudah pisah ditinggal aja gitu iya jadi ditinggal mentah-mentah aja kayak dia mengambil saya dari sampah kali ya dibuang begitu aja karena terperangkap dengan perempuan pelakor ini gitu loh gak ada kata-kata kita pisah ya gak ada jadi saya suami istri yang tidak pernah ada masalah-masalah yang terlalu prinsip kalaupun suatu saat dia menyadari hal ini saya yakin dia akan menyesal karena saya sebagai istri tidak pernah juga bahkan pada saat dia tugas di satu bank itu total saya mendampingin dia ikut aktif di organisasi ibu-ibunya sehingga tidak ada kegiatan saya yang lain tidak ada kesibukan saya yang lain tidak ada bisnis-bisnis saya yang lain saya hanya mendampingin dia pada saat saya ketemu suami saya di Mekah saya lagi melaksanakan ibadah umroh rupanya dia juga lagi umroh hanya satu malam kemudian tuker-tuker telpon melalui teman saya akhirnya dia tuh juga datang ke rumah saya tidak ada punya pikiran apa-apa pada saat itu rasanya sudah lelah bukan kapok ngapain juga saya punya kesibukan saya juga punya pekerjaan tidak terlalu bukannya tidak perlu suami tapi kan agama juga mengajarkan kita untuk lebih menyempurnakan ibadah kita alangkah lebih baiknya kalau kita tuh punya pendamping untuk terhindari dari segala fitnah nah akhirnya punya pendamping kemudian saya menikah kok saya harus mengalami lagi hal yang seperti ini ya memang saya berharap mudah-mudahan kalau di atas langit itu kan ada Allah Allah itu hakim yang paling tinggi jadi saya yakin apa yang saya lalui dan apa yang saya hadapi sebagai istri sah yang dizolimi saya yakin ini satu ujian juga karena Allah kalau bukan karena izin Allah juga gak mungkin tapi hikmah dari ujian ini Allah menjanjikan dia akan mengakat harkat dan berajak martabat kita bahkan akan memberikan hikmah nanti ke depannya lebih baik lagi insya Allah saya yakin banget itu nah setelah kelaporan Mbak Yeni ke polisi kemudian Mbak Yeni meminta perlindungan dari Polda Metro Jaya ya kebetulan saya perlu juga karena sebab akibat dari perselingkuhan ini maka adanya pemalsuan tanda tangan akhirnya perselingkuhan ini juga perlu saya laporkan dan sudah saya laporkan Alhamdulillah laporan saya sudah diterima dengan baik oleh Polda Metro Jaya mudah-mudahan juga segera ditindak lanjuti bahwa sudah dua tahun lebih dia meninggalkan saya saya yakin mereka sudah tinggal serumah dan saya yakin mereka sudah melakukan perjinahan jadi disini hak saya saya minta perlindungan kalau hal ini yang saya hadapi tentunya saya tidak berharap dan tidak ingin istri sah yang lain juga harus mengalami nasib seperti saya bayangkan dengan kondisi yang seperti saya saja saya sudah merasakan sakit hati saya merasakan terzolimi saya merasakan wah berkecamuk ya seorang istri di zolimi seperti ini dengan kondisi saya seperti ini yang Alhamdulillah Allah masih memberikan sisi-sisi lain kekuatan bayangkan kalau perempuan lain yang sudah tidak punya apa-apa tidak punya kekuatan apa-apa hidup disenangin sama suami juga belum hidup sama suami dicukupi juga belum tapi dia sudah selingkuh bahkan diam-diam kawin mut'ah atau kawin sirih yang entah bisa dipertanggungjawabkan dimana tapi yang jelas mencari kebahagiaan di atas penderitaan istri sahnya itu menurut saya tidak benar dan harus ditindak lanjutin bayangkan kalau perempuannya itu juga susah tidak bisa apa-apa ngomong susah mau ngaduk juga susah kan kasihan saya mengajak semua istri-istri sah yang merasa suaminya selingkuh sama-sama saya bergerak untuk memperjuangkan nasib kita harus banyak loh kejadian yang seperti ini akan saya mulai makan soalnya bawahnya mengganggu ini boleh-boleh boleh ya mbak aduh ongol-ongol ini baunya ini ini baru kali ini loh saya karena saya sangat mengagumi bunda maya baru kali ini saya mau diajak vlog sama bunda maya ini nanti nanti dimakan ya sama-sama nah berarti mbak Yeni ini masih firm mau terus lanjut menikah atau mau cerai sebenarnya yang jelas saya ingin permasalahan ini diselesaikan secara tuntas karena saya sudah menganggap dia tidak punya etika baik lagi silahkan apa yang menurut dia baik dan apa yang menurut saya baik ya namanya kita negara hukum dan sebagai warga negara kita tidak sendirian kita punya badan hukum kita punya negara-negara hukum dan saya kira tidak semua istri tentunya perempuan mau disakiti seperti ini apalagi yang saya tahu perempuan selingkuhan suami saya ini punya suami dan punya anak satu suaminya itu orang India itu yang saya tahu dan yang saya dikenalkan sama suami saya pada saat itu dia punya suami orang India dan punya anak satu perempuan bayangkan punya anak perempuan aja kok berani melakukan hal seperti ini punya anak perempuan berani melakukan hal seperti ini apa nanti tidak kepikir kalau anak perempuannya mengalami nasib seperti ini ingat segala sesuatu itu pasti akan ada balasannya ada karma dan ada murkanya Allah wow kayaknya kamu mengalami juga tapi nanti beri konten aku tapi kini aku tuh punya pengalaman pada saat itu yang paling benar-benar berat itu pada saat aku dipisahkan oleh anakku itu hampir 11 tahun di maksudnya di Jakarta oleh ibunya oleh bapaknya anakku yang tadi Ayu kebetulan dia lagi ada di Jakarta sekarang di Indonesia karena dia telepon ke saya dari Perancis Ayu Ayu mau ke Indonesia mau ketemu Mama Ayu udah denger semua berita-berita ini Ayu gak mau Mama sendirian Ayu gak mau Mama lemah Ayu mau Mama kuat oh saya bilang kalau kamu punya kesibukan di Paris gak apa-apa Mama disini Mama kuat kan kasihan juga bahwa cucu saya masih kecil Mama kuat kalau anak-anak Mama kuat pasti Mama lebih kuat kalau Mama kuat pasti anak-anak Mama lebih kuat jadi inilah synergy kita memberikan satu hal-hal yang positif jangan sampai mereka juga down kalau dampak malu pasti iya saya bisa merasakan kepada perasaan anak-anak saya bukan cuma anak-anak saya kita semua keluarga juga malu ya malu tapi ini kan sebuah konsekuensi sebagai public figure cepat atau lambat gak bisa juga masalah ini mau ditutup-tutupin sulit kan tiba-tiba deng lo tuh media udah bunga saya dua tahun bocok dari mana sebenarnya mbak ini pasti menutupi dua tahun dong iya saya udah menutupi dua tahun lebih untuk semuanya kalau teman ketemu saya seperti happy-happy aja kalau lihat di IG saya juga happy-happy aja karena memang saya tidak ingin menjual kesusahan saya juga tidak ingin memperlihatkan kesusahan karena itu juga akan berdampak kepada anak-anak saya sehingga saya selalu menunjukkan saya happy saya gembira saya punya aktivitas yang produktif yang positif gitu kan supaya anak-anak juga berbesar hati gitu nah akhirnya bocor itu setelah ada keputusan hasil lab itu yang menyatakan tanda tangan itu palsu nah ini yang mendapat bocoran-bocoran dari pihak mereka juga di pelaporan itu mungkin ada media yang mau gerong di polisi iya kan biasanya mereka suka media warta-warta suka ada di polisi entah polres polosek polnda ya kan mereka tahu ya akhirnya padahal waktu saya buat laporan di Jakarta Selatan ada beberapa media waktu itu juga ada menanganin kasus siapa gitu ya artis juga jadi pas medianya banyak gitu kan terus mereka lihat Mbak Yeni ada apa Mbak Yeni oh enggak habis ketemu saudara saya di atas segitunya saya menjaga untuk supaya mereka gak gak tahu tapi gak ada etika baik sama sekali dan perempuan selingkuhan ini makin kenceng memperangkap suami saya mempengaruhi suami saya ya ini buat saya satu kebodohannya satu kebodohannya boleh dikatakan mungkin dia manusia yang dianggap Allah merugi sendiri dalam menjalankan kehidupannya saya Alhamdulillah Allah kasih kekuatan yang penting kasih kesehatan saya di ikmati dengan tanggung jawab dia merumahkan kita ya kan mobil dan lain sebagainya ya Alhamdulillah itu sehasil keringat dia tapi kan akhirnya dia tidak menikmati itu semuanya buat saya satu kebodohan tadi kan Mbak Yain sebelumnya di awal pernah tadi cerita bahwa anak dipisahkan dari Mbak Yain dulu kan kalau dulu pernah ada cerita pernah ada case saya juga sampai masalah rebutan anak akhirnya sampai 11 tahun saya tidak bisa melihat anak dibesarkan ya memang sempat ada masalah ayahnya juga dipolisikan bahkan sempat ditahan tapi masalahnya bukan masalah perbuatan anak masalah aktu aktu sertifikat juga yang diambil gitu loh jadi sertifikat asli covernya asli dalamnya diganti fotokopi ini mantan suami berarti itu mantan suami yang dulu bapaknya anak saya ini sertifikat dalamnya itu diganti fotokopi ini kan dokumen negara masa saya diam aja masa saya cuma pegang sampulnya yang asli dalamnya fotokopi kan gak mau dong gitu ini rumah saya yang diulang ini rumah saya yang di sini dan rumah saya pribadi bayangin ya itu yang dilaporkan jadi saya kan bukan orang yang punya kekuatan atau saya punya power bisa memolisikan orang atau bisa memenjarakan orang enggak saya cuma seorang yang niraman gak punya apa-apa tetapi yang saya perjuangkan adalah kebenaran dan ini adalah hak saya jadi kalau perilakunya badan bener kan gak mungkin dipolisikan kalau kita bener kan kata orang sebaiknya jangan berurusan dengan polisi sebaiknya jangan berurusan dengan pengacara sebaiknya jangan berurusan dengan kejaksaan jangan berurusan dengan hukum jangan berurusan dengan hukum ya kita bawa perilaku hidup kita yang baik wow di edisi pernikahan pertama tentang surat yang ini juga sama ini sama kalau dibilang chapternya masih ngulang udah takdir dan kodrat saya harus melalui kehidupan proses yang seperti ini tapi kita yakin kedepannya setiap kesulitan itu setiap kesusahan itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan oke penasaran aku cuma satu pertanyaan yang terakhir bagaimana sih pada saat kan mbak Yeni pernah dipisahin bertahun-tahun oleh ayahnya anak-anak anakku tadi sempet ketemu ya tadi sempet ketemu ya sama cucu juga pas banget deh baru mendarat kemarin pada saat terpisah oleh anak selama 11 tahun ya anak itu masih kecil umur kurang lebih 6 tahun persis kita aku juga anak waktu 6 tahun umurnya kan yang paling kecil disidup supaya sharing kepada teman-teman netizen maya al-giv bagaimana mbak Yeni bisa kuat tanpa ketemu anak yang mungkin awalnya pasti gak terima ya tapi akhirnya bisa kuat gitu iya gini justru ujian itu membuat saya lebih dekat dengan Allah oke anak itu menjadi urusannya Allah anak itu titipan Allah saya pernah ketemu salah satu ulama besar di Mekah dan saya menceritakan masalah yang lagi saya hadapi maka ulama itu bilang mengatakan bahwa anak itu urusan Allah dengan bahasa Arabnya yang pasti yang ada terjemahannya ada translatornya bahwa katanya anak itu urusan Allah maka kamu surahkan semuanya kepada Allah dan Allah nanti akan mengembalikan dan Allah yang akan mempertemukan kamu kembali insya Allah banyak berdoa serah diri harus kuat kamu jangan lemah akhirnya aku pulang umroh aku seperti dikasih energi seperti dikasih stamina oke saya berpikir gini kalau saya lemah saya akan jadi perempuan atau ibunya dia yang sakit-sakitan terus saya gak bekerja saya gak punya uang disitulah tekat saya saya harus punya uang pada saat itu dengan ukuran saya saya harus punya uang banyak saya harus kerja keras supaya suatu saat saya ketemu dengan anak saya saya akan bisa hadiahkan dia saya akan bisa shopping sama dia saya akan bisa belanja indah dan saya akan bahagia bersama dia ih kok sama sih pikirannya iya sama banget jadi gue harus cari duit banyak karena suatu saat saya akan untuk saya bisa senangin anak saya itu aja sih ya alhamdulillah setelah dia besar dia ini dia berumah tangga ya namanya orang tua namanya ibu ya mau ambil loan apartemen di Paris wih mahal bo makanya terus udah gitu mama gaji ayu sekian gaji suami ayu sekian kalau ayu ambil loan sekian ayu harus deposit ada sekian mama mau bantu gak anak itu seorang gak pernah minta sama saya mama mau bantu gak dengan rasa bangga dan bahagianya aku bisa transfer uang itu ke anakku untuk bantuin yang secukupnya deposito depositnya sehingga loan nya tuh bisa sesuai dan bisa diterima sama-sama bank disana sesuai dengan gajinya mereka masing-masing itulah kebahagiaan ibu dan Allah mengabulkan niat saya suatu saat saya akan bisa membahagiakan anak saya itu yang tadi diminta dari awal bahwa kita harus kerja dari uang sebanyak-banyak itu bisa bahagia anak-banyak itu ya anak gak tahu kita kerja dari pagi sampai siang-siang jadi malam-malam kaki jadi kepala kepala jadi kaki kepala-kepala jadi kaki tapi apapun pekerjaan itu karena memang itu passion kita itu cinta kita juga ya Allah gak main-main juga Allah memberikan hasil hadiahnya juga kepada kita gitu oke terakhir penutup setelah semua peristiwa dari suami pertama ini sebenarnya-benarnya suami yang sekarang ini dengan ada aktanya dirubah terus kemudian sekarang ada pemalesun tanda tangan terus kemudian sempat dipisahkan oleh anak apa sih yang sebenarnya Allah pengen sampaikan ke baya ini dari semua ini hikmahnya apa dan apa pesannya untuk baya ini dan atau sharing juga apa ya nasihat juga buat kita semua pertama kita terus jangan henti-henti untuk belajar bersyukur terus untuk lebih pandai-pandai bersyukur apapun ujian yang harus kita lalui bahwa itu kita jadikan nikmatnya Allah karena yakin ke depannya Allah janjikan kita kebaikan aku pernah iseng-iseng cek sama Mbah Google bagaimana sih sikap istri yang diselingkuhi oleh suami apa jawaban dari Mbah Google Allah akan memberikan dan menjanjikan kamu 5 pintu surga untuk kamu pilih kamu akan masuk lewat pintu mana itu subhanallah itu sampai aku nangis ya mungkin dengan cara aku seperti ini dengan ujian aku seperti ini aku berharap tinggal Allah dan janji Allah pintu surga untuk aku masuk ke sana mudah-mudahan tapi rasanya sih namanya manusia gak luput dari segala salah dan dosa jangan kan masuk surga untuk mencium pintu surga mungkin sulit kali ya tapi mungkin ini satu jembatan dengan ujian segala ujian ditimpa lagi ujian ditimpa lagi ujian aku yakinin aja untuk menambah kecintaan aku kepada Allah menambah serah diriku kepada Allah menambah kesabaran aku dan menambah keikhlasan aku kepada Allah aku yakin dengan janji Allah kebaikan bahkan insya Allah pintu surga dijanjikan untuk seorang istri yang dijolimi oleh suami amin lagi di doain lagi di jolimi harusnya minta-minta yang banyak-minta Allah kan lagi doanya cepat langsung sampai ke langit katanya ya Allah yaudah terima kasih udah sharing sama MyAdulTV dan mudah-mudahan cepat selesai perkaranya mudah-mudahan gak makin buruk mudah-mudahan ada etikat baik juga dari pihak iya iya karena saya yakin ya yang merasakan seperti ini yang juga mengalami nasib seperti ini mungkin banyak juga istri-istri sah yang mengalami seperti ini atau mungkin tumbuh pesat pelakor-pelakor di negara kita kalau tidak diberikan efek jerah karena apa kebanyakan kalau kita gak punya iman pelakor atau perempuan-perempuan yang tidak punya iman dia pengen instan ya gak bisa mandiri gak punya harga diri kepaksa kali ya harus jual diri tapi ya jangan ngambil laki orang gitu loh jangan merebut suami orang oke ini ini menggelitik menarik kalau seandainya suami meminta maaf terus mau balik Mbak Yeni masih mau memaafkan dan menerima kalau namanya manusia Allah itu kan maaf maaf gitu loh sayang kita akan berdosa kalau kita tidak memaafkan sebagai manusia dan sebagai muslimah ya kita harus lebih logowo untuk memaafkan orang yang mengakui kesalahan karena Allah juga mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang mau mengakui kesalahannya itu Allah loh yang mengatakan di dalam Al-Quran manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang mau mengakui kesalahan jadi apa ruginya apa salahnya kalau kita mau mengakui kesalahan dan kesalahan itu yang paling penting Allah memaafkan kalau kita sebagai manusia ini sudah pasti memaafkan tapi apakah Allah memaafkan atau tidak itu urusan perilaku kita sama Allah kita tahu nih kalau sudah keterlaluan banget kayaknya Allah tidak akan maafkan kita mungkin meskipun Allah pemaaf jadi mumpung kita masih diberikan waktu kita masih diberikan kesempatan sedini mungkin untuk kita saling instropeksi diri dan cepat-cepat minta maaf sama Allah dan mudah-mudahan ini tidak berlaku lagi atau tidak melakukan hal yang seperti ini lagi saya menerima tapi mungkin perlu dipikirkan juga apakah kita menerima sebagai manusia apakah kita menerima sebagai suami ataukah dia juga menerima saya sebagai istri kayaknya itu biar alam hal yang nanti yang menentukan atau kalau sudah tidak mau mendingan sudah selesaikan dong ditalak harusnya harusnya sebagai laki-laki tidak perlu terjadi perselingkungan karena agama juga membenarkan kok kalau memang mau punya istri satu, dua, tiga, empat siap mbak begitu kan itu agama kan tetapi masalahnya kita siap atau tidak bagaimana kalau tidak dijadikan dialog bagaimana tidak dimusyawarakan bagaimana tidak dibicarakan gitu kan ya pernah hanya mengatakan kalau memang istri itu mau masuk surga ya lo harus bisa nerima apa yang menjadi kodrat lo gitu kan apa yang menjadi kodrat perempuan tapi kayaknya sih cuma di mulut pada bisa ya untuk melaksanakannya itu sulit karena begitu ada suami beristri dua atau beristri tiga atau bahkan empat sekalipun itu satu sama lain saling tersakiti loh gak mungkin dibohong gak bisa berpura-pura pasti istri kedua juga saling cemburu nanti istri kedua suaminya punya istri ketiga jangan bohongin dirinya pasti dia juga akan tersakiti untuk apalah kalau memang istri satu aja gak habis-habis kita pegang komitmen karena buku nikah itu komitmen janjinya sama Allah bukan cuma antar manusia begitu sih jadi ya sekarang dalam hidup kita yang sudah begitu singkat usia kita sudah tidak muda lagi kita menikmati hari tua dengan menambah ibadah-ibadah kita dengan segala ampunan-ampunan yang pernah kita juga lakukan dari segala kesalahan kita untuk diampunin aja belum tentu semua diampunin kenapa kita bikin masalah baru iya kan sayang kenapa gak mbak Yeni yang gugat cerai aja gak mau juga ya bisa juga itu dilakukan tapi 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 gak aku sih gak nyarankan endingnya sih mungkin akan kesana endingnya mungkin akan kesana saya menceraikan dia atau dia yang menceraikan saya mungkin beliau nunggu mbak Yeni menceraikan dia kali oh gini kalau saya menceraikan dia dia langsung bilang iya tapi kalau dia menceraikan saya tunggu dulu oke saya akan melihat sikonnya dulu nah sekarang yang saya hadapi masalahnya ini dulu harus saya selamatkan karena ini menyakutkan sedepan anak-anak saya nanti apalagi yang dikuras nanti aset apalagi yang dipalsukan jadi saya minta ini masalah hukum harus tuntas tolong ya Pak Polisi ya supaya masalah ini bener-bener bisa tuntas menjadi efek jerak kepada para pelakor bener gak? setuju gak? setuju setuju pelakor-pelakor tambah banyak kalau di sini karena instan ada satu kebutuhan hidup harus punya apartemen yang bagus harus punya mobil yang bagus supaya terpandang bagaimana terpandang kalau itu boleh ngerampok dari harta suami orang untuk apa? belum tentu pasti Allah gak ridho dan itu nikmatnya sesaat apalagi ada suatu tuntutan kebutuhan seksual misalnya mau sampai kapan? itu ada masanya kok iya kan? mau selamanya gak bisa hidup ini tuh boleh dikatakan singkat sekali sulit kita untuk bisa mencapai 80 tahun ke atas bahkan sampai 100 tahun aduh rasanya gak mungkin singkat banget kita bisa 20 tahun lagi aja insya Allah ya masih dalam kondisi sehat itu udah bonus ya itu udah bonus banget jadi apalagi yang kita cari selain kita mengharap liga Allah dengan segala ampunan ampunan Allah dan memperbanyak ibadah-ibadah kita amin ya Allah makasih loh ini guys beneran ini yang saatnya domanya ini tok mar kotok juga es campurnya dari pelakor sampai ke satu dari pelakor sampai ke satu domba loh emang enak emang enak pelakor berarti enak enak sih yaudah lah makasih makasih saya kita lanjut ke konten saya mbak Yeni and thank you so much dan ikuti konten Maya LTV and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati